yo welcome back to my channel this is Ambiar Gamer kali ini kita akan melakukan penukaran juju ke BNB jadi saya menunjukkan juju itu dari mana saya dapat token juju itu dari main game FedOrigin juju juju FedOrigin dan ini websitenya ini marketplace ya juju sendiri di sini ada nft market dan kalau mau lihat ah story saya ada di market history saya Oke ini auction history saya sempat menang auction ini dengan separuh harga Oke kita nggak usah panjang lebar terkait itu karena sudah pernah saya jelaskan sebelumnya jadi saya akan bahas pertama kali saya main di game FedOrigin juju ya perjalanan saya itu seperti apa ah ini sangat menarik dan ini sudah masuk ke bulan keempat ya saya main itu ada di Januari saya tanggalnya tanggal 4 Januari itu saya membeli satu nft ya modalnya saya di 179.000 jujur dan saat itu 179.000 jujur token itu setara dengan 50 sekian dolar lah saya agak lupa prosesnya nanti bisa lihat di catnya di popoin ya saya membeli nft ini pantem wings lalu kemudian di berapa nih 18 hari 18 hari ya ternyata 18 hari saya sudah bisa nge-create satu nft lagi waktu itu dan saya mendapatkan pantom wings jadi saya kembar saya jual dengan harga yang sama dan itu laku itu stop ya itu laku di 179.000 nah dari uang yang situ saya ku saya masih saya simpan lalu di 5 Februari saya memutuskan untuk membeli satu nft dengan kelas R ini kelas ini kan kelasnya setirnya n ya normal yang ini kelasnya rare itu saya membeli Charming Fox itu saya nambah sekitar 179 saja kan saya jual ini ya saya beli ini lalu kemudian di tanggal 7 Februari saya sudah berhasil mengumpulkan 100 keping nft untuk saya tukar menjadi pet ini box pet doang lalu saya jualnya ugal-ugalan memang saya jualnya di 129.000 waktu itu kayaknya pasaran masih di 140.000 atau 150 ribuan jujur saya di 129 dan ini cepat berjalan nft nft yang saya jual di market cuma seperti ini lalu kita bisa melihat untuk auksionnya saya sempat pantom begitu saya auksen tapi file habis itu saya tarik lalu saya ngikutin akhirnya saya memutuskan untuk membeli ini karena apa harganya waktu itu setengah harga karena ada bad news terkait aplikasi jujur dan sebagainya tapi saya masih game nya bagus kok developernya masih masih care gitu sama flyernya saya saya memutuskan untuk reinvest jadi dari uang yang sudah saya kumpulkan token tokennya saya kumpulkan hasil jualan ini itu hasil jualan in game ya jadi market ini kan market di luar di luar game ini market di Jojo ada juga market di in game nya itu ya saya transaksi di situ cukup gede jadi cukup ya untuk membeli inilah intinya cukup saya membeli ini nft ini tuh tingkatannya SR jadi saya udah punya tiga tingkatan dari nr dan kemudian di diving ini kita dapat tingkatan SR lalu untuk yang SSR saya dipinjami jadi temen saya ingin dia nft-nya kebanyakan gitu mau pakai enggak oke jadi itu ya jadi modalnya sebenarnya cuma 50 dollar terus saya putar-putar saya bisa membeli ini dan yang kalau yang SSR jujur saya itu dipinjami Oke sekarang kita akan melihat harga cucu harga cucu Aduh turun di 1,81 waktu itu itu saya beli masih di 3,6 atau 3,7 rupiah per satu tokennya ya turunnya udah sekitar 50 persen ya eh 50 persen lah jadi 3,6 3,8 dan kita bisa lihat di ipocoin ini grafik untuk Jojo nya saya punya barangnya 1 juta 300 ribuan Jojo koin lalu ini ada kalau didolarkan setara 165 dollar zaman kayaknya saya bakal jual di saat 1 juta koinnya nah ini posisi dulu saya modal cuma beli di sini Oh 58 dollar saya mendapatkan 220 ribu Jojo itu ada teksnya sih 220 ribu kira-kira modalnya itu sekarang value-nya separohnya ya 57 separoh ya malah enggak dan saya memutuskan untuk akan menjualnya saya convert sebagian sebagiannya mungkin di 1 juta 600 ribu ya saya sudah earning 600 ribu kita lihat dulu deh untuk dasarnya ya ini baletnya sudah saya konekkan ini balet gamenya saya jadi kita mau coba trade ke busdi ada ke busdi nggak ada liquiditnya kalau kesini cuma ke BNB Oke kita hajar aja BNBnya nggak apa-apa deh oke Atau ke pengek web pengek web pengek web ntar silipetnya lebih gede nih coba kita cek pengek oh nggak ada juga ini kan pengek ya sorry auto aja dah kita balik 1 juta token from Jojo 1 juta token itu hampir sama kayak ini ya berapa nih 125 dolar 1 juta token 1 juta token berarti saya masih pincang 300 ribuan ya ada 300 ribu sekiannya 1 juta atau 600 ribu habis ini kan saya gajian lagi 600 300 tambahan 600 1 juta juta jenis yang harus 1 juta Oke ini ada yang nanya Bang gimana sih cara bedanya nah ini saya tinggal buka pocoin karena saya pakai metamaskan balet jujur sama ini saya pakai aplikabalet ya eh bukan aplikabalet ini kan dari jujur saya konekkan ke metamask nih baletnya saya juga ada yang di HP di HP cuman saya lebih lebih suka pakai like apakah pakai PC besar gini Oke langsung aja kita approve ke untuk kita ubah ke BNB ya BNB bener kan BNB kan iya BNB approve new gas fee nya 0,14 dollar oke kita kompon aja oke terus lalu kita lakukan set koma 14 tambah 0,018 0,018 BNB oke kita cek ya 0,018 ya 0,018 BNB oke kita cek ya 0,018 0,018 BNB itu IDR itu berapa 6.000 ya enggak terlalu sakit-sakit eh sorry 10.000 ya 11.000 deh 11.000 tambah tadi 0,14 ya udah hampir satu kita kira-kira hampir satu dolar lah fee nya ya oke kemudian kaya tadi udah sukses ya kita refresh dulu ya ini saldonya belum berkurang oke sudah berubah ke BNB ya saldo saya walet saya ada sekian udah berubah ya balance nya berkurang ya kayak gitu terus kalau udah kami tamas mau diapain lagi ya tinggal kita WD mau WD kemana BNB lariin ke Indodax juga bisa cuman kayaknya apa saya larikan tentu saja saya larikan ke sini juga BNB berapa sih sekarang 6 juta sekian kalau 0,5 berarti saya ada 3 juta eh sorry saya ada 3 juta lepian nah kalau ini 56 ada 3 juta eh oke mungkin itu yang bisa saya share ini mungkin kalau jadikan rupiah nanti dulu kali ya masih banyak game-game yang bakal rilis berikutnya mungkin saya pecah aja nanti kalau paret untuk bayar-bayar gas fee jika ada game lagi yang ada di jaringan PSG kalau enggak ya sebagian nanti saya pindah mungkin ke toko kripto ya yang lebih ramah toko kripto untuk mengamankan BNB nya mungkin itu dulu yang bisa saya share terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya saya Ampere Gamer pamit see ya